Intro Halo selamat sore seluruh dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan Kang Padi Prabowo Kali ini Kang Padi sedang berada di Pasar Bungkal Bonoroko Nah di belakang sana itu ada sebuah kuliner yang katanya sudah legendaris Sudah puluhan tahun Kita akan mencoba cari tahu menu apa yang ditawarkan di ikulan di belakang itu ya Kayaknya sudah berpengalaman jualan Apa itu jualannya kita belum tahu Yang pasti hari ini kita akan coba makanan di pelosok-pelosok daerah di penjuru kota Bonoroko Oke ikuti terus berjalan Kang Padi hari ini ya Terima kasih telah menonton 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 Senin sebelah ni Terima kasih telah menonton Sampai tetap menonton Terima kasih telah menonton Dia menonton 46 itu timur bu, sekarang sepuluh-sepuluh sahabat heheheheh, penteslah mas, ya mas yaa, udah ayo subscriber, namanya siapa mas? David Farid Farid? oh iya, Farid yang mau ulangnya bu, nggak? ulangnya setengah ulangnya ini contohnya bu, misri buka sudah puluhan tahun, jadi sebelumnya ini yang bapak itu mbahnya mbah, si mbah, terus sekarang sudah turun ke buku itu sudah puluhan tahun nih, yuk kita coba ICP ya rasanya kecap, sambun-sambun ya? sambun, kita mau tambahin jadi soto ini sebenarnya di rumah sudah mulai buka jam 2 bu ya? jam 3, jam 3 itu sudah matang di rumah, jadi kalau kamu mau makan di rumah itu bisa di lokasinya itu rumahnya bu misri ini, dari perempatan bungkal itu ke utara, kurang lebih 100-200 meter lah, nanti ada bahwa balai desa belok ke barat depan musola depan musola depan musola jadi, apa? lelar lagi? oke utara jalan nah, jam 5, jam 5, jam 6 itu sudah sampai di pasar bungkal ini, untuk menjajakan makanannya oke, kita ICP ya, ini sotonya dari ibu misri harganya 5000 rupiah, porsinya lumayan, terus ini ayamnya ayam kampung, harganya 8000 rupiah yuk kita ICP ya, bismillahirrahmanirrahim hmmm, ini sotonya bener-bener, bumbunya bumbu ciri khas tradisional mantap, bumbu ciri khas tradisional ini sudah banyak generasi dari mbahnya ke cucunya serikasnya itu pakai kuahnya pakai santan tapi nggak terlalu kental bisa ada juga kelapa goreng menambah kuahnya ini yang menjadi beda dengan soto lamongan contohnya ini seger tidak pakai koyak kalau diporokan nggak ada seperti ini ya contohnya bening posinya nggak pakai piring pakai mangkok kecil ini pakai piring terbaik kompornya pakai arang masih pakai arang jadi panasnya lebih kayu asum ya buat bentuk murupnya awet kita tambah lagi porsi selanjutnya soto soto jadul bumi seri oke kita lanjut lagi porsi kedua dari soto kampung jadul bumi seri wah ini pokoknya kamu wajib mengicipi soto ini ketika kamu datang ke ponrogo tinggal kamu datang ke ponrogo ambil aja jalur ke pacitan nanti ada perempatan bangke nanti kamu ke kiri sampai ketemu perempatan lagi perempatan terbesar tadi ada Pasar Bungkal nah kamu bisa temukan itu sekitar jam 5 sampai jam 8 kalau bisa sebelum jam 8 karena jam 8 biasanya sudah habis rasanya ini mantap wow 5 sampai jam 8 makasih ternyata masih banyak makanan-makanan unik, enak, lezat yang otentik dari kota kita jika kamu mau berusuhan-berusuhan teman yang akan bati makan-makan di sekitar Borogo, silahkan tinggalkan komentar sebutkan tempat makanan mana yang wajib saya kunjungi oke ya, nanti kalau ada waktu ada kesempatan, ada rezeki kita akan datang kesana bareng-bareng oke kita habiskan yuk ini adalah kekiranya tahun yang bintang tahun sudah tahun sudah tidak perlu cekannya pituwaru ini ini bintang cak mangkok ini, cak piring ini mangkok ini itu mangkok ini mangkok ini yang repes itu paling paling yang orangnya 5 ribu 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 repes itu yang ini kan kamu sudah nganggak untuk kamu pakai ini kalau Pak Sintana semuanya pun Pak Pak Misri Pak Misri kok podor eh podor jenengnya oh jenengnya dan memang rasanya beda dengan soto-soto yang ada di koror kota atau di kota-kota lain ini lebih terasa bumbu tradisionalnya dan seger wah murah warat dan enak jadi kalau kamu mau makan disini silahkan aja datang langsung di Pasar Mungkal setiap setiap hari bu bukanya 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 setiap hari mulai jam 5 atau jam 16 sampai habis jangan sampai kehabisan ya yuk kita bayar dulu berapa habisnya ya hehehe enggak Pak pelan coba lepet youtube nih enggak Pak hehehe nah ini baru buka satu jam sudah habis neponya nih enggak usah gitu loh hehehe ya awas lah kapan-kapan kesini lagi siapa? siapa? ampun iya mbak ini berarti wow sekawan ayamnya aku ini 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 ini apa? ini apa? harus di bayar minta bu minta bu minta bu minta bu minta bu sepuluh ini gak salah sekawan-kawan mas kawan-kawan orang yang cek kita lho ini kipu ini mas ini apa? yang suka ini susu 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 itu susu itu terserah minta bu minta bu minta bu minta bu minta bu minta bu laris lancat amin rezekinya barokah amin terus terus minta bu minta bu minta bu semuanya dimanapun anda berada dari poroko menyapa dunia poroko awas bye-bye coba jenayah canggih kalau